Halo semua apa kabar, kita kali ini bakal main game lagi dan balik lagi ke game yang cukup bakal nguras pikiran kita yaitu Evan Remains dan kali ini kita udah sampe stage yang seharusnya cukup sulit ya, karena udah makin beragam lagi pijakan-pijakan yang bisa kita injek ini langsung aja kita mulai, ini Evannya ada disini, eh si Evan, si Vanilynya ada disini, Desis, kita langsung aja Oke, oke ini kita, gimana caranya ya loh, oh iya iya itu bisa diubah-ubah ya ini jadi apa itu, teleport, oh ini teleport pindah ke atas wih, kelar, eh gak nyampe oh iya iya iya, berarti yang ijo atas itu bisa berubah jadi teleport sama jadi yang ngecas tenaga itu kalau yang biru itu bisa berubah jadi teleport sama yang batu oke 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 mulai menantang ya gamenya ya wah gue gak ngeliat jalan keluarnya sih maksudnya kayak, coba deh ini kan maksudnya nah mh mh Sampai jumpa. Kan untuk keluar kan kita harus naik ke atas sini ya. Iya kan? Tapi, buat nyampe ke atas sini. Itu berarti kita harus dari sini lompat ke yang ngecas tenaga. Lompat ke yang ngecas tenaga. Berarti. Kita teleport dulu ya. Kita jadikan teleport. Terus kita kesini. Terus kesini. Terus kesini. Dia berubah jadi cas tenaga. Gini. Terus turun ya. Eh, nggak lompat lagi gue. Aduh. Iya bener-bener. Ini gimana caranya? Aduh. Gimana tadi caranya? Gini. Terus. Kita punggah bikin teleport dulu. Habis teleport. Kita injek semua batunya. Kita balikin dulu ke 0. Nah. Bedar. Jadi cas tenaga. Udah deh. Tinggal balik. Oh iya iya. Masih gampang. Masih gampang. Yang lompat. Cas tenaga. Bedar. Aduh kecetut. Yah. Harusnya lompat di tempat aja tadi ya. Tapi makin tinggi nggak sih? Oke. Lompat di tempat. Nice. Oke. Masih. Masih gampang lah ya. Nggak sih. Nggak sih. Nggak gampang sih. Udah susah. Udah susah. Udah susah. Gue juga penasaran sih sama ceritanya. Akhirnya gimana caranya ketemu itu. Langsung lanjut yang kedua. Hop. Wah ini simple nih. Ini kayak stack 1 nih. Tinggal nyalain tiga-tiganya. Yang ini matiin kan. Oke. Gampang. Gampang. Eh. Loh. 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 Nah. Selesai. Dia ini masih kasih yang gampang juga. Karena. Kayak yang si siapa namanya. Kayak yang si cowoknya. Temennya ada di sini kan bilang. Setiap temple ini. Teka-tekinya. Itu. Ada kayak pola. Ke suatu huruf gitu. Jadi kayak. Kayak apa. Pluit pramuka. Itu namanya apa. Sandi morse ya. Nah. Kayak ada sandi morse nya gitu. Jadi kayak gini. Ini misalnya A nih. Nah. Kalau misalnya huruf. Kalau misalnya A itu mau dimunculin lagi. Ya berarti. Harus gini lagi. Karena ini A gitu loh. Jadi kalau misalnya. Abzatnya ada 26. Harusnya 26 teka-teki dong ya. Apa 26 puzzle yang berbeda gitu. Si Clover menang. Nah Clover namanya. Clover menang. Lawan si rambut. Ini. Rambut grating ini. Oke disuruh diusir ya. Udah senki ya. Oh si Vincent. Si Vincent. Si rambut grating si Vincent. I'm too young to understand. Your mature philosophy. Clover kenapa cuy. Woh kan ketemu. Wah diculik. Genius. Yah si Clover malah tidur. Bukan cuy. Siapa itu? Oke. Jadi. Intinya adalah. Tadi si Desus kan mau ke toilet. Nah. Akhirnya dia keluar ruangan. Pas keluar ruangan ketemu sama si cowok misterius itu. Ternyata namanya Andrew. Nah. Pas diculik bawa ke ruangan ini. Ditanyakan diintrogasi. Di introgasi. Si Andrew ini bilang. Mengenai buku. Notebook. Notebooknya ini. Kayak si Clover tau. Kayak ada dua notebook gitu ya. Satu di tangan Clover. Satu di tangan. Dia kayaknya deh. Tapi sayangnya. Itu bukan punya dia katanya. Itu punya temennya. Dia cuma sempat ambil gambar aja. Kayak di foto mungkin notebooknya sama dia. Jadi itu yang bikin dia tau. Tentang reruntuhan ini. Kayak monoloid dia tau. Dan sebagainya itu dia tau gitu. Oh iya. Si Andrew ini juga bilang. Dia tuh seorang explorer. Dan katanya dia udah pecahin teka-teki. Yang ada di puzzle-puzzle reruntuhan itu. Oke. Ibarat kata One Piece ya. Si cowok ini. Si Andrew ini. Udah ketemu gitu loh. Udah tau apa itu One Piece. Nah. Si Clover ini masih gak tau. Dan dia nanya. Apakah itu nyata gak? Dia jawab. Ya. Senyata. Anda dan saya. Senyata lu dan gue gitu. Nah ditanya lagi. Kenapa lu ngikutin kita. Kalau lu udah tau gitu kan. Sama si Daisy's. Oke. Intinya. Yang gue tangkep ya. Pas kecil. Si Andre ini. Ya tanda kutip. Suka dibully lah gitu ya. Akhirnya gede dia jadi explorer. Dan dia agak nervous. Kalau deket sama orang. Dan akhirnya. Di sini dia mengelak. Kalau misalkan selama ini. Bukan dia yang ngikutin si Daisy's gitu loh. Daisy's kan paranoid ya. Di episode kemarin. Bukan dia yang ngikutin si Daisy's. Ini baru aja. Ini baru gitu. Jadi itu mungkin orang lain. Cuman Daisy's gak punya bukti. Jadi dia kayak. Yaudah. Mau lepasin aja gitu. Yaudah. Yang penting kita udah gak selesai ngobrol kan. Sekarang dia. Si Andre ini bilang. Mereka berdua. Daisy sama Clover ini adalah. Orang yang memperlakukan dia dengan baik. Selain dari ibunya. Kayak gitu. Selain dari ibunya. Oh dia kenal F1 cuy. F1. Everyone knows. Wah. Oh oke oke. Oke kita bakal liat fotonya Evan. Fotonya ilang. Is everyone around here this nice? oke this is awful kok dia gitu dikasih air cuma katanya kayak airnya tuh rasanya aneh gitu terus akhirnya dia bilang mereka berdua tetep aja kayak ngebully dia sama kayak temen-temen dia yang lain aneh gak aneh gak biasa aja lu wah gak bener nih Andre ini gak bener nih orangnya serem banget sih Andre anjir dibilang gak ada pintu Andre Andre oke dada Andre udah Andre gak jelas Andre kata desius fotonya gak ilang tapi diambil sama si Andre what the heck wah gila sih ceritanya seru ternyata cuy oke jadi si desius ini udah sadar kalo misalkan si Andre itu ngambil foto terus juga dia juga tau kalo misalkan si Andre itu udah bohong mengenai kalo dia udah pernah ke reruntuhan ya one piece itulah ya reruntuhan yang belum mereka jamah ini yang mereka mau tuju sekarang desius mau jelasin mengenai si Andre ini ke Clover Vincent yang ngasih bukunya itu buku yang dimaksud notebook itu ke Clover kalau Druskin is slim younger than he looks single pink eye wow but it seems you are friend with Evan without even realizing Vincent itu Evan cuy bye